Inilah dua sopir truk yang diamankan anggota unit tim antibandit Polsek Tandes Surabaya. Mereka adalah ADB Benwaluyo, 24 tahun, warga Dusun Tabon, Kabupaten Madiun, dan Ali Tatak Satriawi Bowo, warga Tandes Surabaya. Keduanya merupakan kurir narkoba yang sudah lama menjadi target incaran polisi. Setelah dilakukan pengintaian selama kurang lebih satu bulan, polisi akhirnya menangkap keduanya di rumah kos tersangka Ali di kawasan Tandes Surabaya. Kompol Kusminto, Kapolsek Tandes Surabaya mengatakan, selain mengamankan keduanya, polisi juga menyita barang bukti sekitar 219 gram narkotika jenis sabu-sabu, 15 butir pil ekstasi, dan 1000 butir pil koplo jenis double L. Polisi juga masih mendalami kasus ini karena dari hasil pengakuan keduanya, jaringan narkoba ini dikendalikan oleh seorang bandar yang saat ini mendekam di Lapas Porong Sidoarjo. Anota profesional kita ini dapat timbul dari masyarakat kurang lebih sudah 1-2 bulan yang lalu. Bahwa di suatu tempat, di jalan raya Mipis, ada diduga orang jual beli harga kita. Anggota sudah menunggu, ternyata ada TSK masuk karena memang sudah diketahui lokasinya, dan langsung Anggota melakukan penangkapan dan saat itu juga langsung digelidah di tempat kosnya. Sementara itu kepada polisi, tersangka Alita Taksatrio Wibowo mengaku, sudah 1 bulan terakhir ini ia bekerja sebagai kurir narkoba. Dirinya mendapat komisi 200 ribu rupiah sekali mengantarkan narkoba. Hal ini terpaksa ia lakukan lantaran dirinya butuh uang untuk membeli susu untuk ketiga anaknya, mengingat gaji sebagai sopir terk dirasa masih kurang. Berapa? 200. Sekini banyaknya ini dapat 200? Setiap antar. Oh, setiap antar 200. Nah, setiap hari ini kerja apa? Sopir. Antarnya kemana, mas? Ya, mesti lah. Tergantung kosnya. Tanjau ya? Iya. Kepeteng. Buat apa uangnya? Buat beli susu anak. 6, 20? 3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua kurir narkoba ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. Unit reskrim Polsek Tanda Surabaya berhasil mengamankan dua kurir narkoba yang diduga jaringan lapas porong dengan barang bukti yang diamankan sekitar 2 ons narkotika jenis sabu, serta pil inek, serta pil double L. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan dua tersangka yang bertugas sebagai kurir, di mana pelaku sering melakukan ranjau di sekitar pom bensin di kawasan Barat, Surabaya. Polisi akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini karena diduga masih terkait dengan lapas jaringan lapas porong Sidoarjo. Dari Polsek Tanda Surabaya, saya Krisna Fajar melaporkan.